Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang lho Oke kali ini saya akan membuat alat sederhana untuk membersihkan lumut atau rumput di dalam pot bonsai yaitu alat yang terbuat dari kali ini saya akan membuat dari sendok untuk membersihkan lumut yang ada di pot nanti kita lihat secara pembuatannya seperti apa ini cukup mudah dan cukup mudah mendapatkan bahannya karena ini terbuat dari garpu atau pemakan ya kemudian saya akan membutuhkan satu tang untuk membentuknya semua ini sebagai tambahannya nanti kita lihat bagaimana prosesnya yuk kita simak sama-sama ya kita ambil garpu kemudian kita bentuk menyerupai apa ya alat penggaruk atau kalau di Jawa namanya ceker kita bentuk seperti ini harus sama semuanya biar lebih enak kita bentuk seperti ini aja hai 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 nah kita buat kawat apa kalah tang kita bentuk seperti ini Hai satu persatu hai 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 kemudian menyebarnya juga seperti ini hai 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 alat ini cukup efektif ya untuk membersihkan lumut atau rumput di dalam pot hujan kita tekuk di sini agar lebih enak hai 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 kita tekuk lagi kira-kira seperti ini kemudian kalau aku mau ini dibuat akan lebih kuat genggamannya kita tekuk ke bawah semoga saja bisa masih kuat ini sangat cukup sulit kita tekuk perlahan-lahan aja ini seperti ini nah supaya bisa jadi pegangan sudah jadi ini kita bisa buat membersihkan rumput atau lumut di dalam pot ya nanti kita coba praktekkan di pot atau ponce yang sudah ada rumputnya di yuk kita lihat sama-sama jadi dengan alat ini bisa sederhana lah semoga bermanfaat ya nanti kita simak cara pembersihan rumput atau lumut di atas pot kurang lebih seperti ini dengan pengaruh ini yang telah kita buat tadi kita coba nah ini cepat cukup seperti ini ini sudah lumayan membantu kita membersihkan rumputnya jadi tangan agak sedikit bersih ya ini sangat efektif sekali ini seperti ini nah ini kita buat sendiri di rumah lah caranya seperti tadi semoga bermanfaat lah dengan bahan sendok agar sebagai penggaruh pembersih lumut atau rumput ya demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung channel ini ya dan saya bisa berkreasi dan juga cara ini lebih berkembang lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati